Pada mode auto, Anda dapat mengatur cleaning preference sebagai berikut. Untuk menu customize, Anda dapat memilih pengaturan untuk masing-masing ruangan. Caranya adalah pilih ruangan mana yang akan dilakukan pengaturan. Apakah ruangan tersebut akan dilakukan pembersihan sebanyak 1 kali atau 2 kali putaran? Kemudian Anda juga dapat menentukan kekuatan vakum saat pembersihan. Anda dapat memilih quiet, standard, max, atau max plus. Anda juga dapat memilih level aliran air yang akan keluar saat proses mengepel. Berikut juga untuk pengaturan pada ruangan lainnya. Setelah selesai, tap save untuk menyimpan. Pada pilihan mode auto, Anda juga dapat memilih menu standard yang mana pengaturan pembersihan berlaku untuk seluruh ruangan pada map yang tersimpan. Anda dapat mengatur pembersihan akan dilakukan sebanyak 1 kali atau 2 kali putaran. Kemudian, mengatur kekuatan vakum dan water flow level saat mopping. Pada menu cleaning sequence, Anda dapat menentukan urutan ruangan mana yang akan lebih dulu dibersihkan, kemudian tap save untuk menyimpan. Anda dapat memilih menu smart cleaning untuk mengatur cleaning interval yaitu deep, daily, dan terakhir efficient. Menu hot eye drying time terdiri dari 3 pilihan, yaitu pengeringan selama 2 jam, 3 jam, atau 4 jam. Anda juga dapat mengaktifkan auto empty yang mana di bot X1 akan otomatis mengosongkan dustbin yang nantinya akan ditampung di omni station. Jika Anda mengaktifkan menu tersebut, Anda dapat menentukan frekuensi auto empty tersebut akan bekerja. Continuous cleaning dapat diaktifkan jika ingin di bot X1 otomatis melanjutkan pembersihan, jika ada ruangan yang belum selesai dibersihkan, akibat di bot X1 habis baterai. Jika autobus action diaktifkan, di bot akan otomatis mengganti vakum power ke mode maksimal ketika mendeteksi permukaan karpet. Mengaktifkan IV3D berarti di bot akan dapat mengidentifikasi dan menghindari objek penghalang saat pembersihan. Anda juga dapat memilih satuan luas dalam meter persegi atau fit persegi. Anda dapat memilih menu cleaning schedule untuk mengatur jadwal di bot X1 melakukan pembersihan. Atur waktu pembersihan, repetisi apakah akan dilakukan setiap hari atau di hari-hari tertentu, dan cleaning preference apakah akan menggunakan mode auto atau ditentukan ruangan mana yang akan dibersihkan. Untuk menyimpan, tekan save. Pilih bahasa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan asisten suara Yiko. Serta Anda dapat mengatur volume yang akan dikeluarkan oleh di bot X1 Omni. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi official distributor ECOVEX Indonesia atau kunjungi www.ecovex.id Terima kasih telah menonton!